Oke guys, ini adalah Yamaha Lixam, ini Yamaha Matic pakai rantai, ini top speed nggak ada, tapi tenaga untuk nanjak itu berlebihan, jadi kesimpulannya adalah, ini kalau buat lari motor ini susah, kalau buat nanjak-nanjak itu enteng sekali, oke kita buka disini, saya prediksi ini rollernya, rollernya yang nggak sesuai Oke, kita bongkar ya disini Terima kasih telah menonton! Oke, sudah terlepas, kemudian kita lepas ya ini, bos, kemudian kipas ya, kipas plus ada ringnya Lalu disini kita lihat roller ya, roller Oke, kita lihat rollernya, ini terlalu ringan menurut saya, kita lihat ya rollernya Uh, panas guys Pusilnya jebol ternyata guys Panas banget nih Bentar tak ambilin lap Tuh, 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 tuh Oke, kita lihat rollernya ya, nah ini rollernya, nah kita lepaskan, nah ini sangat ringan sekali ini rollernya ini guys Nih, sangat ringan sekali, coba kita timbang ya guys, disini kita timbang Ya, timbang Oke, kita timbang rollernya Ini satu roller ini dapat 9 gram guys, berarti kalau semua 9 x 6 Itu sekitar ini sekitar 60 guys G1, hinter 456, ya ini, 60 Kalau satunya itu 9 gram, 8 nih guys 8 gram Nah, segitu ya Standar liksam itu ini guys, itu 14 guys, jadi ini terlalu ringan Oke, ini saya punya, original liksam kodenya 15 CE763200 ya kemudian kita timbang 14 jadi standarnya itu harus 14 ini saya beli 6 ini ya guys jadi 1 roller itu 14 gram wajib ini guys kalau pakai ini kecil 10 ini ada yang berbeda ini 10 gram ada yang 10 gram ada yang 9 gram dan lain sebagainya ini terlalu kecil sehingga cuma bertenaga ditanjakan tapi di track lurus itu 0 besar wajib kalian pasang roller orisinil yaitu 14 gram seperti itu guys ini yang menyebabkan motor itu cuma bertenaga doang tapi tidak lari rollernya terlalu kecil oke kita pindah ke sana lagi kita lepas aja panas nah disini bocor guys kerembes oli bocor oke kita wajib ganti ini tapi susah nih kalau carinya silunya guys susah banget nih oke guys kita pasang roller yang orisinil 14 gram nah ini kan hampir sama nah ya kita pasang yang lebih lebih ini ya ini kan lebihnya banyak ini guys antara kuningan dan plastiknya lebih banyak itu ke kanan nah ini lebih dikit ya ya kanan 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 oke oke 1 2 3 4 5 6 kemudian kita tutup oke kita tutup nah kemudian kita pasang ya seperti ini ini pasang kemudian pasang kemudian pasang dan kanan o Oke kita tes hidupkan Oke kemudian kita kencangkan lagi ya Ini supaya mapan ya guys Oke kemudian tutup Oke selesai Kemudian tutup ya cover Tutup semua body bodynya kita pasang Selesai Oke jadi kesimpulannya seperti itu Jika roller ini terlalu ringan Maka akan kuat ditanjakan Ya maksudnya Lebih bertenaga ditanjakan Kalau ringan rollernya ya Gramnya Kalau Berat Rollernya itu akan top speed Akan naik Jadi kalau mau ngejar kecepatan Rollernya dikasih besar Kalau mau ngejar Ruso atau Kekuatan Untuk nanjak-nanjak Perbukitan Kasih roller Ringan Oke tapi Kalau roller ringan itu akan mengorbankan Top speed Kalau roller Berat Itu akan Mengorbankan Tenaga Lebih Ngoyo bahasa Jawanya Kalau ditanjakan Oke seperti itu Oke cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like Comment Subscribe Dan aktifkan loncengnya Semoga jumpa di lain kesempatan Bye Bye